Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyudhirahu ala dinikulihi walaukarihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qaulallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitonil rajim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min koblikum la'alakum tatakun Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dia telah memberikan banyak kenikmatan Terutama nikmat iman dan kesehatan Sehingga kita dapat melaksanakan saum di bulan Ramadan ini Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Ihwatu iman rahimahkumullah Kita sudah pada tahu bahwa tujuan kita melaksanakan saum itu yaitu La'alakum tatakun Sebagaimana tadi sudah dibacakan dalam Quran surat al-Baqarah ayat 183 Yaitu la'alakum tatakun Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa Nah orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Kita sudah pada tahu bahwa orang yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Apakah ada jaminan Allah atau apakah ada janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa Supaya kita lebih semangat lagi Ya kami disini akan menyampaikan tentang janji-janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa Janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa Menurut Quran surat al-Baqarah Surat al-Baqarah Yaitu surat ke-65 Ayat 2-5 Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu ada 5 Yang pertama adalah diberikan solusi Sebagaimana dalam Quran surat al-Baqarah ayat ke-2 Yaitu Yaj'allahu mahroja Pasti Allah itu akan membukakan jalan keluar Nah kalau orang yang bertakwa itu mempunyai masalah apapun Masalah sesulit apapun Masalah sesulit apapun insya Allah Allah itu akan memberikannya jalan keluar Akan memberikannya solusi Jadi Kalau menurut Kalau menurut ini Menurut Quran surat al-Baqarah ayat 2 Allah itu akan memberikan jalan keluar Insya Allah Kalau orang yang bertakwa itu pasti tidak akan stres Karena Allah akan selalu membantu dan memberikan jalan keluar Nah sekarang Janji Allah yang kedua adalah Diberikan rizki yang tidak disangka-sangka Sebagaimana lanjutan ayatnya Yaitu Ayat yang ketiga Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Nah Kita kadang-kadang Suka bingung Misalkan Rizki uang Dari mana Rizki ini kadang-kadang untuk Kalau menurut Kalkulator manusia Rizki uang itu selalu dihitung-hitung Kadang-kadang tidak cukup untuk Kebutuhan kita Tapi Alhamdulillah Kalau untuk orang-orang yang bertakwa Pasti Allah itu akan memberikan Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Kadang-kadang kita suka menghitung Misalkan Uang Ada segini Tapi kebutuhan kita banyak Tapi Allah itu selalu memberikan Dari arah yang tidak disangka-sangka Akhirnya Kebutuhan tercukupi Dan keinginan juga tercukupi Alhamdulillah Jadi kita jangan ragu Kalau kita menjadi orang yang bertakwa Insya Allah Sama Allah itu dijamin Atau Dijanjikan Akan diberikan Rizki yang tidak disangka-sangka Ingat Janji Allah itu tidak akan Hianat Pasti akan diberikan Janji Allah yang ketiga adalah Dimudahkan urusannya Nah dalam ayat selanjutnya adalah Yaj'allahu min amrihi yusro Allah itu akan memberikan solusi Segala permasalahan Segala urusannya Kalau untuk orang yang bertakwa Insya Allah Akan segera diberikan solusi Dan akan dimudahkan segala urusannya Kemudian yang keempat Dihapuskannya dosa Yukafir anhusayiatihi Yaitu dihapus dosa-dosanya Jadi orang yang bertakwa itu Tadi sudah pada tahu Sudah pada jelas Bahwa Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya itu Yaitu kita Banyak beramal soleh Itu akan menghapuskan dosa Kemudian janji Allah yang kelima Adalah Dilipat gandakan Pahala Wayu dimu lahu ajro Jadi dilipat gandakan pahala Seperti Kita melaksanakan amal soleh Atau amal baik Sama Allah itu Dilipat gandakan pahalanya Beda dengan mengerjakan Amal buruk Itu cuma satu Nah Sekarang Bagaimana cara kita Meraih Supaya La'alakum tatakun Supaya kita menjadi Orang yang bertakwa Supaya kita mendapatkan Janji-janji Allah Apakah kita tidak Apakah kita tidak Apa istilah nama Istilahnya Apakah kita tidak mau Mendapatkan janji Allah Untuk orang-orang yang bertakwa Pasti semuanya mau Ya Sekarang saya akan memaparkan Atau Apa Akan memberikan bahwa Tip untuk bulan Ramadan itu adalah Tiga S Yang pertama S pertama adalah Sedikit tidur Sedikit tidur Nih ingat Kita di bulan Ramadan ini Banyak Banyak Peluang-peluang Kadang-kadang Sekolah juga cuma sebentar Ya Coba Sekarang sedikit tidur Kita jangan Sedikit-sedikit tidur Tapi kita harus ingat Sedikit tidur Jangan banyak tidur Jangan menjadi alasan Bahwa tidurnya di bulan Ramadan adalah Apa Ibadah Ya Enggak Tapi Dalam Ramadan ini Mulai ini Coba Sekarang sedikit tidur S yang kedua adalah Sedikit bicara Kita sudah pada tahu Bahwa Sedikit bicara Kulhoiron Aulia Semud Bicaralah yang baik Atau diam Jangan sampai Kita bicara yang tidak berguna Atau Istilah namah Jangan sampai ngacapra Kesana kemari Tapi kita harus Kulhoiron Aulia Semud Bicaralah yang baik Atau diam S yang ketiga Adalah sedikit makan Kita sudah tahu Perintahnya juga Makanlah dan minum Nantikan coba sekarang Solat di awal waktu Yang biasanya kita melaksanakan Solat Cuma solat wajib saja Coba tingkatkan Sekarang Solatnya dengan Yang sunat-sunatnya T yang kedua Tingkatkan interaksi dengan Al-Quran Jadi pada bulan Ramadan ini Kita harus ada peningkatan Tingkatkan interaksi dengan Al-Quran Maksudnya Bulan-bulan kemarin Atau bulan-bulan sebelumnya Kita cuma membaca Al-Quran Sehari dua lembar Atau tiga lembar Coba tingkatkan lagi Harus ada peningkatan Pada bulan Ramadan ini Misalkan satu hari Satu Juj Kalau sudah terbiasa satu Juj Coba tingkatkan lagi Ada murojaahnya Ada hapalannya Yang penting kita harus ada peningkatannya Ditingkatkan lagi terus P yang ketiga adalah Tingkatkan sedekah Tingkatkan sedekah Yang biasanya cuma satu minggu sekali Coba sekarang Tiap hari Sedekah Nominal Jangan dilihat Yang penting kita tiap hari sedekah Kalau yang namanya sedekah Jangan dilihat Berapa orang lain memberi sedekah Tapi lihat diri sendiri Kita mempunyai berapa Jadi kita harus Biasa Memberikan sedekah Setiap hari Nah Ibu-ibu Ihwatul Iman Rahimahkumullah Untuk merealisasikan Seperti ini Supaya kita termasuk Orang-orang yang bertakwa Yuk kita sama-sama Untuk melaksanakan Tiga S dan tiga T ini Kami Alhamdulillah Berada di bagian LPI Al-Mutakin Atau Yayasan Al-Mutakin Kami berada di unit TKA TPA Al-Mutakin TKA TPA Al-Mutakin Atau mungkin kalau Orang tua Apa Kalau orang tua Atau zaman dahulu Namanya sekolah agama Insya Allah Di TKA TPA Al-Mutakin Anak-anak ibu Akan belajar Membaca Al-Quran Bersedekah Dan Belajar bacaan sholat juga Nah Kepada ibu-ibu Atau bapak-bapak Yang mempunyai Anak Atau Tetangga Atau anak saudara Yang ingin Belajar Al-Quran Ada di TKA TPA Al-Mutakin Masih membuka Pendaptaran Ya Mungkin itu saja Yang kami bisa Sampaikan Ditutup dengan doa Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Waqina Adha Banar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax